Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum berdoa, membaca hamdalah atau puji-pujian kepada Allah Contohnya seperti ini Kemudian setelah itu, membaca asma-asma Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim, dan seterusnya Yang bisa kalian hafal Setelah itu, membaca sulawat kepada Makin dan Nabi Muhammad S.A.W Atau ingin membaca sulawat lebih panjang Bisa membaca sulawat fatih, sulawat munjiat, sulawat kutub, dan lain-lain Dengan harapan, dengan berkah Baca sulawat ini, doa kita akan mudah Atau cepat dikabulkan oleh Allah Setelah membaca sulawat Kemudian kita membaca doa Atau membaca apa yang kita inginkan kepada Allah Dengan penuh yakin dan harap Bahwa doa Doa kita akan terkabulkan Dengan mengulang-ulangi doa yang kita panjatkan Kemudian kita merasa rendah diri dihadapan Allah Seorang yang berdoa Seorang yang berdoa tidak boleh berperasa Anggap buruk kepada Allah S.W.T Kalau sudah berperasa Berperasa anggap buruk atau tidak yakin Berarti dia sudah tidak yakin kepada Allah S.W.T Setelah semuanya kita panjatkan Kemudian sebelum menutup doa Kita tutup dengan membaca Sulawat kepada Nabi Muhammad S.A.W. S.W.T